Dulu saya berangkat dari kampung Mulai dari nol sih bang Oh dari nol Iya Tapi sempat gagal juga Saya pernah balik lagi ke kampung Dan saya dengan semangat juang gitu ya Bisa ini lagi lah Berusaha minjem Terus saya berangkat lagi Ke Jakarta lagi Dengan penuh semangat dan harapan Alhamdulillah sampai saat ini Saya udah Ya dikatakan sukses Cuman ya Alhamdulillah lah Dengan jualan kayak beginian Alhamdulillah sudah Ya dibilang ada Cuman ya ini Alhamdulillah yang dapet motor Dan Alhamdulillah Anak bini juga keempanin Bukannya sombong sih bang Saya lagi ngumpulin kayu di kampung juga nih Buat bikin rumah Dan juga sedikit-sedikit saya naruh Di ternak hewan Udah kebeli kambing Ya walaupun sedikit juga ya dikumpulin lah Ya untuk teman-teman semuanya Jangan mengeluh Walaupun cuasanya keadaan begini ya Ya tetap bersabarlah yang namanya jualan juga kan Terkadang ada ramenya juga Ada sepinya juga Bahannya yang pertama nih ada kertas nasi Buat bungkusnya Ya Yang kedua ada ini apa Gula putih Gula pasir Terus ada telur Ada juga terigu nih Terigu dan juga paneli Ada paneli Nah kebetulan menteganya Teriganya saya pake mentega itu udah ada ya Sisa kemarin Karena sekali beli belanja Sekali beli mentega itu Saya Nggak habis sekali pake gitu Jadi bisa dua atau tiga hari lah menteganya gitu Ini bikinnya mau berapa kilo nih pak Ini terigunya sekilo setengah Gulanya sekilo Ya telurnya seperapa Tapi saya pake tiga Saya siapin Saya simpen satu buat besok Ditambahin lagi besok Ini saya mau ngambil air dulu Buat adonannya ya Ini dia airnya ya Secukupnya Kalau kurang gampang tinggal nambahin lagi Nah pertama gimana dulu nih Nah pertama ini nih Tempat ember Ember ini dulunya bekas es krim Saya beli ya Spesial buat ini adonan Karena kalau ngaduk dipake ember ini Ini kekuatannya Mantap Awet Nggak gampang pecah Ini udah berapa tahun nih embernya Kira-kira ini Kalau nggak salah dari 2018 Oh 18 sampai sekarang Iya sampai sekarang Alhamdulillah awet banget lah Tapi sudah ada cadangannya Satu lagi Kalau misalnya ini pecah Ada gantinya Proses pertama kita Buka ini aja lah Bahannya disini Masih ada yang Tersisa Ini ada Mentega Menteganya Menteganya apa nih Mentega yang kiloan Yang kardusan Ini mahal bang Segini ini 12 ribu Seperapat Seperapat Terus ada garam Ini pertama kita pake garam Ini pake garam Pake berapa tuh Hah Secukupnya aja lah Takerannya Pake garam Kurang lebih berapa banyak tuh Kurang lebih 2 sendok makan Terus kita pecahin telurnya Sayang dipecahin atau mah Wah kan Kalau nggak dipecahin Ntar keaduk sama itunya Kulitnya Telur ayam tuh Telur ini Telur ngkok Terur ayam lah Masa telur kambing Gak tau nih Belum di cek Nih Kita pecahin aja ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan sampai ke bawah kulitnya Karena Kalau sampai ke bawah kulitnya Besok bisa mangpet Ditutup aquanya Iya Makanya 3 ya 3 aja Cukup Kalau 2 kan Aduh Nanggung gitu Mendingan 3 aja Terus kita pecahin panelinya Pakein paneli Panelnya sih pecahin juga mah Enggak maksudnya di sobek Ini disini ada 4 Kita pake semua ya Karena sekilo setengah Ini 2.500 Dapet 8 biji 4 pasangan Untuk pakein ini sekarang berapa Semuanya aja dipakein Semuanya Iya Kalau sekilo seperapat Kita cabut 1 Atau taruh 1 Tapi ini sekilo setengah Semuanya aja dipakein Biar Wangi gitu Kuehnya Pastinya ada wangi Iya Biar wangi banget Ini Kayak yang jualannya Gak orang doang Iya Gulanya Gulanya kita Pakenya sekilo Tapi dikurangin sedikit Takutnya kemanisan Kayak abangnya nih Kenapa pakenya halus gak Gak pernah bang Ini Iya dari dulu Kita pake ginian Karena kan diaduk Ntar juga bang Jadi halus Itu harus disisain Iya disisain Buat besok Bikin yang hijau Terus kita pake mentega Segini aja secukupnya Di belah Ini tadi seperapat Iya seperapat Tapi udah keambil 1 kali Nah ini yang kedua kalinya tuh Berarti ini bagi 3 Bagi 3 Nah kita taruh dulu sini Terus pake ini Kita ngaduknya Pake ini nih Nih pake ini Ngaduknya juga Masih manual Itu kayu bang Iya kayu Ini pertemuan giniin dulu nih Sampai halus Ini kalau pake mixer gimana bang Kalau pake mixer Saya belum tau bang Soalnya belum nyoba Takutnya kagak Terkuat Iya Enakan ini pake kayu Udah biasa begini Dengan abah alawi Iya Ini gapapa Ini gapapa Ini gapapa Nah gapapa lah Gak amat jade ya bang Iya Harus bener-bener hancur bang Ini gulanya Berapa lama tuh Gak usah gancur Berapa menit ya Paling 2 menitan lah Kurang lebih 3 menit 2 menit lah Sudah cukup Apanya Udah alhamdulillah Udah lama sekali Kalau disini Saya udah Berapa tahun Ya pokoknya Dari umur Eh dari Dari tahun 2018 Saya pindah kesini Dari cakung Iya Ini Ini dari orang Juga sih Yang bawa saya Dulu Waktu pertama Ke Jakarta kan Dibawa orang Terus Diajarin Begini Begini Caranya gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Udah Bisa lah Bisa lah Ngerti Kita bereskan Gini Langsung Pakai air Oke dulu Iya Ini kayaknya Setengah botol 1 liter lah 1 liter ini Soalnya kan ini Yang 2 liter Kita pakainya Setengah Berarti 1 liter Airnya Air galon Air Suhu Luang biasa Iya Nah Kita diaduk lagi Kalau ini Saya Spesial Nyari dulu Bang Di kampung Ini Kayunya Kayu Sempur Iya Kayu Kayu Hutan gitu Bang Biar Ini awet Iya Iya Udah tua Banget ini Bang Kalau misalnya Pakai kayu Yang biasa-biasa Bang Kena air mulu Kan Cepet Ini Cepet Tropos Cepet Terusak Iya Bikin sendiri Ini Kalau udah Begini Bang Tinggal Di Kasih Terigunya Iya Ini Terigu 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 Segitiga Cuman Yang Karungan Bukan Kemasan Bang Ya Karena Kita Memilih Ini Yang Bertama Kan Kualitasnya Bagus Segitiga Terus Agak Murahan Juga Bang Beda Dibanding Yang Kemasan Gitu Iya Langsung Semua Langsung Semua Bang Sekilo Setengah Iya Ini Yang Sekilo Nah Ini Setengah Iya Sekilo Setengah Bersih 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 Di Hitung Bersih Banyak Iya Soalnya Saya Enggak Fokus Ke Kue Bang Saya Fokus Ke Laba Laba Iya Jadi Posisinya Kita Disini Ngan Adoninya Juga Agak Enceran Bang Iya Kalau Cubit Harus Kentel Iya Biar Bagus Bekarnya Itu Nah Disini Juga Kita Memerlukan tenaga Bang Yang Sangat Luar Biasa Ini Soalnya Ini Pertama Diaduk Begini Harus Benar Benar Halus Bang Kalau Kita Benar Benar Ngaduk Ini Bahaya Besoknya Bisa Pada Nyangkut Tutup Akuanya Takut Gagal Ya Nah Udah Begini Tinggal Diaduk Begini Aja Bedanya Cuman Di Itu Aja Kentel Sama Kencer Iya Kalau Di Cubit Harus Benar Benar Kentel Karena Dia Pakainya Pake Teko Bang Setengah Jam Sampai Benar Benar Halus Tiap Pagi Bang Tiap Malem Juga Belang Jualan Langsung Begini Alhamdulillah Saya Di Sekolahan Di Pondok Pesan Ren Aji Ada Sekolahan Aji Ada Terus Lagi Pindah Ke Dermaga Sekolah 14 15 Disitu Bang Iya Pertama Di Aji Ada Terus Dermaga Terus Pindah Lagi Ke Sono Ke 04 Sama Di SDI Aduh Maaf Nih Ya Bang Ini Udah Mau Jadi Sedikit Lagi Udah Halus Kita Cek Disini Juga Tuh Bisa Tuh Ini Yang Belum Jadi Kayak Gini Iya Nanti Kalau Udah Jadi Lebih Encer Lebih Encer Lagi Tapi Bukan Sekarang Bang Ini Kita Bikinnya Kentel Dulu Bang Soalnya Dua Kali Proses Ini Dua Kali Ngaduk Besok Diaduk Lagi Ini Di Diam Semalem Ini Soalnya Besok Diaduk Lagi Biar Encer Terus Dikasih Ini Soda Kue Biar Ngembang Ini Udah Halus Sudah Halus Ini Sudah Mantep Lah Tuh Tadanya Begini Ya Iya Tuh Bunyi Bunyi Ini Betak Betek Iya Tinggal Kita Beresin Oke Sudah Kelar Alhamdulillah Ini 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 Ditutup Nggak Ditutup Ada Tutupnya Ngeri Bang Kalau Nggak Ditutup Inum Banyak Semut Jadi Didiam Berapa Jam Dari Mulai Dari Mulai Sekarang Sampai Jam 6 Pagi Lumayan Lama Semalem Iya Soalnya Kita Kan Besok Agak Nyantai Bang Hari Minggu Hari Besok Semangat Terus Ini Iya Setiap Hari Harus Semangat Ini Sebentar Lagi Mau Puasa Iya Banyak Banyak Ini Yang Mau Dibeli Iya Terus Seolah Bulan Puasa Saya Nggak Bisa Jualan Bang Di Kampung Aja Oh Lagi Puasa Ibu Iya Soalnya Kalau Disini Saya Malu Bang Banyak Bapak Bapak Yang Nggak Boleh Jualan Kalau Bulan Puasa Itu Menggoda Mengarga Mengarga Puasa Mengargailah Bagus Cantik Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Sudah Bang Tinggal Ditutup Aja Ini Yang Semalem Iya Ini Yang Semalem Dipendam Nah Sekarang Diaduk Lagi Bang Oh Iya Buat Dibikin Laba-laba Ini Harus Di Encer Lagi Sampai Encer Sambil Diaduk Sambil Pakai Soda Kue Ini Soda Kuenya Soda Kue Bubuk Yang Serbuk Yang Kiluan Berbanyak Paling Tiga Sendok Makan Ini Tiga Sendok Makan Iya Karena Kalau Kebanyakan Pahit Bang Oh Kenapa Dipesap Dipesap Begitu Ya Di Karena Itu Diukur Juga Sebenarnya Ditambah Ya Kasih air Lagi Berapa Banyak Secukupnya Sampai Encer Aja Kurang Lebihnya Kurang Lebihnya Se Apa Ya Se Gelas Lah Ini Tinggal Nyampur Aja Gitu Ya Biar Nyampur Aja Gitu Iya Biar Ini Aduk Nyampur Sampai Lembut Juga Sampai Encer Olah Olahraga Lagi Olahraga Lagi Pagi Pagi Siang Malem Siang Malem Ini Belajar Bahannya Kemarin Habis Berapa Habis Ini Tapi Sekalian Sama Rokok Sama Kopinya Juga Iya Di Sekaligus Disitu Belanjanya Komplit Habis 70.000 Bang Ibu Ibu Iya Udah Dapet Kok Kopi Kalau Ini Doang Berapa Kalau Ininya Doang Sekitaran 50 Lebih Bang 50 Lebih Sedikit 50 Ini Kalau Habis Semua Jadi Berapa Ini Kalau Habis Semua Jadi 250 100 250 Dapat 50 Ya Tapi Kalau Banyakan Yang Kejualnya Itu Sebagai Labah Itu Kebanyakan Tapi Kadang-kadang Juga Ada Yang Minta Gitu Dibikinin Kue Bang Walaupun Adonannya Encer Juga Tetap Anak-anak Cetakannya Ada Gambar Gambarnya Juga Jadi Pengen Dibikinin Kue Cubit Iya Kue Cubit Itu Kebanyakan Orang Beli Yang Labah Karena Lebih Fokus Ke Labah Labah Kalau Jualnya Berapa Satunya Kalau Yang Kue Cubit 1001 Kalau Yang Dapat Terserah Yang Belinya Bisa Dilayanin Mulai Dari 2000 3000 5000 Bisa Bilih 5000 Banyak Itu Banyak Ini Kurang Kurang Lebih 15 Menitan Ini Soalnya Kan Udah Tinggal Lembutin Tinggal Sampai Dulu saya berangkat dari kampung mulai dari nol sih bang oh dari nol tapi sempat gagal juga saya pernah balik lagi ke kampung dan saya dengan semangat juang gitu ya bisa ini lagi lah berusaha minjem terus saya berangkat lagi ke Jakarta lagi dengan penuh semangat dan harapan Alhamdulillah sampai saat ini saya udah ya dikatakan sukses hingga ya cuman ya Alhamdulillah lah dengan jualan kaya beginian kue cuit laba-laba itu saya alhamdulillah sudah ya dibilang ada hingga ya ini Alhamdulillah yang dapat motor ya ini hasil jualan kue laba-laba juga sih dan Alhamdulillah anak bini juga keempanin dan juga ini bukannya sombong ya bang saya aduh lagi ngumpulin kayu di kampung juga nih buat bikin rumah oh bikin rumah juga ya dari usaha ini ya ya Alhamdulillah Alhamdulillah banget ya bang Alhamdulillah disyukurin lah dan juga sedikit-sedikit saya naruh di ternak hewan sudah kebeli kambing ya walaupun sedikit juga ya dikumpulin lah kambing apa bro ha kambing domba domba iya punya apa ini udah Alhamdulillah sekarang sama anak-anaknya itu ada 6 oh ada 6 iya wah banyak ya Alhamdulillah iya untuk teman-teman semuanya yang gimana ya yang seprofesi sama saya gini sama kita ya jangan mengeluh walaupun cuaca keadaan begini ya ya tetap bersabarlah yang namanya jualan juga terkadang ada ramainya juga ada sepinya juga tetap aja semangat tetap ada semangat walaupun kadang sepi kadang ramai juga ini abangnya asli mana bang saya ya kok saya asli kelahiran dari Cianjur Selatan om Cianjur iya Cianjurnya dimana nih biar tahu ada teman-teman yang mau lihat oh iya di Kadu Pandak tapi itu tempat kelahiran ya sekarang saya udah pindah tapi ikut ikut istri istri di Cipanas Cipanas iya kabupatennya Bogor sih cuman kampungnya deket ke Cipanas perbatasan tapi sering juga pulang ke Cianjur iya sering juga pulang ke Cianjur iya kadang-kadang bang lebaran kalau enggak ada keperluan gitu ingat sama orang tua saya pulang ke Cianjur kesono gitu kalian jenguk-jenguk ya iya sekalian jarang sama orang tua udah-udah nanti ini videonya banyak yang nonton amin 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 iya iya dengan ini enteng oh jadinya udah sempurna gitu ya sedikit lagi ini belum belum apa nih iya belum kurang airnya oh kurang encer iya kurang encer jadi ada rasa apa aja nih bang ini yang spesial ini rasa ini originalnya yang ini iya tapi ada rasa stroberi kebetulan saya pandannya lagi habis makanya pakai stroberi dan coklat bubuk rasa coklat ini pastanya pakai pasta apa nih pasta pandan iya udah ada sertifikatnya tuku ya gua ucap tuku-tuku udah kesan itu terus pakai coklat bubuk juga ditambahin lagi iya ditambahin lagi jadi dua gelas setengah bang dua gelas setengah iya akhirnya uang gelas kopi berarti ya uang gelas kopi berarti atau nanya enggak pakai telur yang pakai oh pakai oh iya iya kemarin udah lupa udah ketiduran ya udah habis tidur jadi jangan lupa nih ini tadanya gimana nih aduh oh gini udah begini tuh udah jadi udah sini iya alhamdulillah udah pas ini akhirnya udah gak usah ditambahin lagi tinggal kita beresin aja ini udah jadi udah jadi gini ya gimana kedongan eh begini lembut banget ya bagus lembut sayang videonya kayak awalnya nih tenaga-gagak pindah gini apa pernah pernah iya dulu-dulunya awalnya namanya itu koko asin kenapa koko asin kalau kata orang sundama jadi gak jadi bang ininya adanya pada jrendul-jendul gitu kalau kata orang sundama koko asin iya karena keenceran awalnya gitu sebelum dipakain terigu oh merapin ya harus bener-bener rapin kain iya saya memang dibuang iya cuan 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 sedikitpun cuan kalau laku ini mau jadi cuan ya sekitar 250 lah kurang lebih kalau habis bocak ya alhamdulillah ini ini disiapin buat bikin yang coklat sama yang yang soberry karena iya karena kebetulan kan pandannya biasanya saya pakai pandan kebetulan lagi habis pandannya dikit aja ngasihnya ya sedikit diukur nih iya diukurnya enggak dibedain kalau yang coklat agak banyak soalnya kan coklatnya serbuk iya yang bekas ngadonan yang buat ngadonin disini tambahin lagi gula sedikit makanya disisain karena buat ini tapi jatuhnya sama ya sama buat bikin yang strawberry sama coklat diaduk-aduk gitu ya iya diaduk-aduk dikasih ininya tuh wah hasilnya berapa emang ini emang pakai kira-kira aja iya kalau coklat bubuk ini kebetulan mau habis makanya disimuain aja akhirnya apa coklat bubuk merk roman ini harganya Rp2.000 ya akhirnya sedikit aja itu ya iya sedikit ini karena mau habis jadinya disimuain jangan bubur mau bubur selanjutnya oh dipindahin disini biar gampang teko yang banget iya teko kalau bahasa sunah teko tapi tau nih kesini sama kali kalau jauh ceret oh kalau di jawa ceret ceret bercerik udah dimasukin ya iya nah itu berarti ada lubangnya udah dilobangin udah lubangin ini kecil tengah lubangin segimana kalau yang ini satu sama ini satu sama ya kalau yang putihnya ada tiga kalau ini bila anak-anak minta bang gambar bintang bang saya bisa ngelukis spregim ini karena lubangnya satu bisa diatur kalau tiga makan susah buat yang kukusih nya ini kalau boleh tahu lubanginya pakai penitik jarum iya jarum stok nya mau iya stok yang kode iya habis diisi lagi gitu emang ini adonanya tahan berapa lama ini sampai maghrib kuat dua hari kuat tiga hari tahan berapa hari dua hari karena saya kan kebetulan ada kulkas jadi kalau misalnya nggak habis ya saya taruh di freezer aja aman 2 hari juga saya tanpa pengawet juga tanpa pengawet ini alami alhamdulillah jadi aman ya saya juga ngerasain bang punya anak di kampung iya iya sekarang alhamdulillah udah tiga harus bener-bener ini bercampur kebetulan kebetulan tat got buka kebetulan jadi harus tercampur bener-bener berarti iya buatannya udah berubah ya kelihatan merah banget ini sekarang kalau udah diaduk ini jadi stroberi ya kelihatannya ya warnanya warnanya stroberi ya buat teman-teman juga yang nanyain kenapa nggak pakai yang putih batul kecilnya karena kebetulan kemarin saya nggak habis jadi ditaruh di kulkas itu ya batul yang kecilnya udah disiapin buat yang mencet ini ini yang coklat ini tinggal dibawa aja ke sana ke tempat roda armadanya nih bang iya hahaha buat tok tok berarti iya ini depannya bisa dirimang iya bikin sendiri mantepnya bagus ya nah nilai lah coklat yang ini taruh di siar bahan-bannya unik banget mungkin tapi jangan lihat ininya bang armadanya cuannya ini depannya juga ada tulisannya nih kue laba-laba CS CS apa namanya apa nih CS CS cemilan sederhana oh ini yang sudah marimu iya iya ini siap-siap berangkat sebelum berangkat coba dulu bang bikin bang oke deh hanya pemang kita memang mau nyobain ya iya mah resep yang udah saya buatin di tanggung nih biar teman-teman tahu di iya di rumah nih cara masanya nih adanya api sedang apa yang gede nih yang digedein di full biar cepat oh biar cepat panas gitu ya mah iya mau porsi berapa adanya berapa ada yang dua ribu tiga ribu lima ribu kalau laba-laba bebas beli tergantung belinya tapi kalau yang cetakan ini eh satu lubang ini seribuan oh seribu kalau yang laba-laba bebas oh gitu ya di dua ribu amanya lima ribu iya oke siap sama yang ini berapa bang goceng ya iya boleh goceng ini udah panas ini udah panas nih oh ini yang versi kuenya iya yang seribuannya ini tapi dobinan ini lebih banyak yang laba-laba atau yang kue kalau anak-anak sih biasanya ke laba-labanya karena ini memang basicnya itu kue laba-laba ya iya ini mau dicampur apa enggak campur boleh cantik iya ada rasa stroberinya juga ada rasa coklat iya ada cantik iya iya apa tadi coklat ya rasa coklat ini rasa stroberi anak-anak jadi suka ya lihat ya ini kadang-kadang suka request anak-anak bang saya beli tapi pakai gaya katanya iya kenapa enggak pakai uang kata ya oh iya uang juga pakai tapi harus pakai gaya ini seberapa ini ya secepatnya ini bikin ini aja kalau misalnya ini udah beres udah siap di ini mau matang apa setengah kalau setengah matang lebih cepat lagi langsung diangkat tapi kalau matang bisa dibalik dulu rata-rata yang beli kebanyakan kebanyakan yang setengah matang ya tergantung selera sih oke yang matang dulu deh siap dibalik dulu kurang lebih bering ada satu menitan ada satu menit lah karena kita kan pakai gas jadi cepat kalau pakai kalau kompor mah lama kompor yang pakai minyak tanah itu lama kalau ini cepat yang laba-laba 2000an ya iya yang laba-laba 2000 wangnya juga enak wang wangi karena panas pakai panel ini jadi wangi yang ini goceng ya iya ini goceng bulat dapat lama-lama juga bulatnya dapat 3 laba-lamanya 2000 goceng iya